Ayo temukan minat bakat dan potensimu di EduLab, hingga menemukan jurusan kuliah yang tepat untuk masa depan yang kami cintai. Ilmu kehutanan mempelajari segala sesuatu tentang hutan, mulai dari ekologi hutan, fisiologi tumbuhan, satwa, ilmu tanah, sampai pengolahan dan manajemen hasil hutan sendiri. Jurusan kehutanan juga mempelajari tentang pelestarian hutan tersebut melalui rehabilitasi dan perlindungan hutan yang erat kaitannya dengan berbagai permasalahan lingkungan. Di beberapa perguruan tinggi, jurusan kehutanan juga termasuk dari bagian dari Fakultas Pertanian. Jurusan ini sangat tepat untuk para pecinta alam, terutama yang hobi berpetualang di gunung maupun di hutan. Keindahan gunung termasuk hutan-hutan di dalamnya tidak hanya ada untuk dinikmati, tetapi keindahan alam juga harus dijaga dengan sebaik mungkin. Apalagi zaman sekarang, kondisi hutan yang ada di Indonesia berada di titik yang memprihatinkan. Mata kuliah yang dipelajari di jurusan kehutanan seperti kimia, fisika, matematika, biologi, pengantar ilmu kehutanan, silvika, anatomi dan fisika kayu, ilmu tanah hutan, silvikultur, dendrologi, ekologi hutan, perlindungan hutan, pemanenan hasil hutan, hukum dan peruu kehutanan, teknologi hasil hutan, manajemen hutan, pengukuran dan perpetaan hutan, inventarisasi hutan dan ilmu ukur kayu, manajemen kawasan konservasi dan LH, ekonomi sumber daya hutan, administrasi dan kebijakan kehutanan, agroforestry, pengeringan dan pengawetan kayu. Jumlah hutan di Indonesia yang terhitung sangat sedikit membuat banyak orang menganggap bahwa prospek kerja lulusan jurusan kehutanan juga sangat sedikit. Banyak masyarakat yang menjadi tidak tertarik dengan jurusan ini. Mengapa? Karena mereka berpikiran bahwa lulusannya susah mencari pekerjaan dan prospeknya pun masih tidak jelas. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Lulusan dari jurusan kehutanan dapat bekerja sebagai posisi spesialis konservasi alam, manajer ilmu alam, ahli lingkungan, ahli konservasi hutan, pengawas hutan, ahli konservasi tanah dan air. Selain itu juga lulusannya bisa bekerja menjadi pegawai negeri sipil di instansi pemerintah seperti di lingkungan Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Pendidikan. Dalam lingkungan Kementerian Pendidikan, lulusan jurusan kehutanan dapat bekerja sebagai dosen perguruan tinggi dan peneliti. Di perusahaan swasta, lulusannya dapat bekerja di bidang pemetaan hutan, industri kehutanan, industri perkayuan dan badan-badan konservasi hutan. Jurusan kehutanan sudah tersedia di Universitas Gajah Mada, Universitas Mula Warman Samarinda, Institut Pertanian Bogor, Universitas Mataram, Universitas Hasanudin, Universitas Jambi, Universitas Lusa Cendana dan Universitas Patimura. Itulah penjelasan mengenai jurusan kehutanan dengan berbagai informasi di dalamnya. Semoga bermanfaat ya!